Halo assalamualaikum international viewers welcome back to international talk by cilat unisula in this podcast we are going to share many information related to the international world and as we know that right now one of the program that can be attended by international students dharmasiswa program is currently opening for registration so we would like to share to you information about this program and today I have invited one of our alumni here from dharmasiswa program at unisula Mr. Muhammad Ali from Egypt Halo Ali apa kabar baik apa kabar buwanita Alhamdulillah kabar saya baik juga senang sekali bisa ketemu Ali hari ini nanti hari ini Ali bisa share untuk pengalaman selama mengikuti program dharmasiswa mulai dari proses pendaftaran sampai dengan kegiatan dharmasiswa di Indonesia khususnya di unisula Semarang oke nah Ali sekarang kesibukannya apa nih ini juga pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk wanita dan tim cilat unisula untuk mengundang saya mengisi acara ini kemudian sekarang saya bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan internasional yang terletak di negara Sweden ini kantor pusatnya di negara Sweden tapi ada cabangnya di 12 negara termasuk negara-negara Eropa dan kawasan timur tengah dan insya Allah sebentar lagi akan ada cabang ke-13 di Indonesia Wow luar biasa sekali ya jadi sedang mengembangkan bisnis di berbagai negara dan nantinya akan membuka juga cabangnya di Indonesia begitu ya so oke Ali is one of our dharmasiswa alumni batch 2019 2020 right right so he will share to us about information related to dharmasiswa registration and dharmasiswa program in Indonesia oke boleh diceritakan pertama kali mendaftar dharmasiswa program itu motivasinya apa Mas Ali nah ini ada cerita yang saya harus ceritakan ini sebelum saya mendaftar di biasiswa dharmasiswa ini dua tahun sebelumnya saya lulus S1 dari Universitas Al-Azhar Mesir kemudian selama dua tahun itu saya bekerja sebagai guru untuk guru bahasa Arab untuk bagi penutur asing dan saya bekerja di sebuah apa ya sekolah agama di Cairo yang murid-muridnya itu mereka mahasiswa Universitas Al-Azhar yang dari kawasan timur tengah ini mayoritasnya dari Malaysia dan Indonesia selama dua tahun saya mengajar bahasa Arab bagi mereka ini mahasiswa Indonesia dan Malaysia yang datang ke Mesir untuk belajar di Universitas Al-Azhar tapi soalnya waktu saya mengajar mereka aku menghadapi banyak kesulitan karena apa? karena mereka tidak memahami bahasa Arab dan saya tidak memahami bahasa Indonesia atau bahasa Melayu oleh karena itu saya mulai mencari tempat pendidikan atau pusat bahasa yang saya bisa belajar bahasa Melayu atau bahasa Indonesia saya dulu mencari pusat mengajar bahasa Melayu karena mayoritas murid-murid kami itu adalah orang Malaysia tapi yang saya dapat ini adalah Puskin Puskin itu sengkatan dari pusat kebudayaan Indonesia yang ikut KBRI Kairu kemudian saya mendaftar di sana dan saya mulai belajar bahasa Indonesia pada Oktober pada bulan Oktober tahun 2018 saya menilisaikan tengkat apa ya satu tengkat saja tengkat pertama kemudian saya mendengarkan di Puskin ini bahwa ada biasiswa dan mahasiswa untuk melanjutkan belajar bahasa dan budaya Indonesia di salah satu universitas yang terpilih ini di Indonesia kemudian saya mendaftar di ikut prosesnya seperti yang kita akan jelasin nanti insya Allah ini langkah pertama yang pertama lebih mengenal dengan budaya Indonesia dan bahasa Indonesia itu yang pertama karena mayoritas murid-murid saya waktu itu orang sana orang timur, orang apa ya timur tengah oleh karena itu saya orang timur tengah bukan jadi oleh karena orang Asia Tenggara ya ini saya orang timur tengah baik, oleh karena itu saya ingin memahami bagaimana mereka berpikir bagaimana hidup mereka itu seperti apa dan bagaimana bahasa mereka supaya aku bisa berkomunikasi dengan murid-murid saya itu ini yang pertama yang kedua itu alasan kedua aku ingin mengenal lebih baik bagaimana situasi pendidikan agama di Indonesia dan Malaysia bagaimana pompes itu seperti apa, metodanya seperti apa karena aku bekerja di pedang yang sama oleh karena itu saya juga ada motivasi untuk lebih mengalami lebih mengenal dengan ini pedang pendidikan agama oke jadi untuk mengenal budaya dan juga memahami bagaimana ini ya pola pikir atau berkomunikasi dengan orang Indonesia dan juga untuk mendalami kehidupan agama Islam di Indonesia ya Ali ya betul, betul oke, jadi ada dua motivasi yang membuat Ali mengembangkan program Dharmasiswa bagaimana dia ingin memahami kemampuan komunikasi terutama dalam bahasa Indonesia karena kebanyakan orang yang memahami kemampuan Arab dari negara Asia dan negara Asia dan bagaimana dia juga ingin mengenal lebih banyak tentang hidup dan hidup dan tradisi di Indonesia karena kita tahu bahwa Indonesia juga adalah salah satu negara yang paling populus jadi saya pikir itu salah satu alat untuk dia untuk mengenal lebih banyak mengenal bahasa dan kultur di Indonesia oke, pertanyaan selanjutnya pertanyaan selanjutnya bagaimana proses aplikasi? Anda pikir proses aplikasi mudah? ya, itu sangat mudah saya pikir proses pendaftaran ini di situsweep itu sangat mudah karena apa? karena ini langkah pertama itu Anda memasukkan mengisi data pribadi dulu kemudian mengunggah dokumen yang diperlukan setelah itu Anda memilih universitas kemudian apa ya ini saja konfirmasi pendaftaran jadi itu sangat mudah dan cukup setengah jam saja untuk menyelesaikan semua semua proses pendaftarannya oke, so based on your experience dari pengalamannya Mas Ali dulu waktu mendaftar beasiswa ini kira-kira dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftar? yang saya anggap itu apa ya dokumen yang dibutuhkan itu sepuluh yang biasa saja yang pertama itu paspor kemudian apa ya surat rekomendasi dan surat motivasi kemudian surat keterangan sehat dan juga ijazah sama transscriptnya oke jadi ini data basic saja oke, jadi seperti paspor, ijazah, transscript kemudian surat keterangan sehat surat rekomendasi dan surat motivasi ini yang penting dan sekarang setelah tahun berikutnya maksud itu tahun 2021 ke atas itu dimintakan juga mungkin rekam video satu minit atau dua minit seperti itu untuk menjelaskan apa motivasinya untuk mendaftar di beasiswa ini tapi waktu saya mendaftar tidak ada rekaman video oke jadi we are talking about the required documents for the registration for the mahasiswa program and some of the documents that are needed to submit is passport and also health certificate motivation letter CV and also transcript if you already finish your high school or bachelor degree and also the current updates for the requirement is making like one to three minutes video telling your motivations about your willingness to learn Indonesia the reason and why you should be accepted in the scholarship okay and also one of the documents that I know for the registration is the reference from the Indonesian embassy in your country so how is the process to get the reference letter from the Indonesian embassy especially based on your experience in Egypt right betul ini juga saya lupa ini juga harus ada surat rekomendasi dari apa ya dari KBRE Cairo tapi untuk saya pengalaman saya itu sangat mudah sekali karena apa karena sebelum saya mendaftar di biasiswa ini lima bulan yang sebelumnya aku belajar bahasa dan budaya Indonesia di apa ya di KBRE Cairo oleh karena itu saya sudah kenal sama sama pegawainya mereka semua sudah kenal saya juga oleh karena itu ketika di puskin itu kepala puskin ini mengumumkan bahwa ada biasiswa darmasiswa dan beliau memotivasi murid-murid puskin itu untuk mendaftar di biasiswa ini mereka memudahkan urusannya untuk mendapatkan surat apa ya surat rekomendasi dari KBRE Cairo tapi pengalaman teman saya di negara masing-masing yang gak ada pusat kebudayaan Indonesia itu mereka biasanya kirimkan email untuk KBRE atau mungkin kontak mereka atau kunjungi KBRE saja oke oke jadi untuk yang mungkin belum mengenal atau pernah mengunjungi KBRE di negara masing-masing atau mungkin belum ada pusat kebudayaan Indonesia itu bisa mengirim email ya atau mungkin menghubungi kontak yang tersedia atau mungkin datang langsung ke kedutaan besar Indonesia di negara masing-masing oke so for the reference letter from the Indonesian embassy you can sending the email or contact the available persons from the Indonesian embassy to get the reference letter Apakah yang mendaftar dari mahasiswa ini perlu memiliki kemampuan bahasa Indonesia dasar terlebih dahulu? perlu tidak? pertanyaan ini sangat luar biasa tapi juga jawabannya berbeda di negara Mesir dan negara yang lain karena apa? karena di Mesir itu ada situasi yang khas karena apa? karena pusat kebudayaan Indonesia itu di Mesir ada sekitar 18 ribu orang Mesir yang belajar bahasa Indonesia di Puskin maka kalau mereka semua mampu mendaftar dalam biasiswa dan mahasiswa ini tidak boleh karena biasanya mereka memilih hanya 20 atau 10 orang dari Mesir oleh karena itu KBRE Mesir menambahkan syarat kemampuan bahasa Indonesia tapi ini bukan syarat untuk semua negara ini hanya di Mesir karena apa ya? karena ada ribuan murid-murid yang ingin mendaftar oleh karena itu salah satu tahapan evaluasi ini adalah wawancara wawancara itu di negara masing-masing berbahasa Inggris tapi hanya di Mesir bahasa Indonesia jadi pengalaman saya itu saya masuk wawancara yang dengan bahasa Indonesia dan jika bahasa Indonesia itu Anda tidak lancar maka Anda tidak akan diterima tapi semua teman-teman saya yang saya ketemu di Indonesia teman dharma siswa itu selain orang Mesir tidak ada yang bisa bahasa Indonesia semuanya bisa bahasa Inggris saja ok ok so the regulation for having basic Indonesian knowledge from the applicants it depends on the countries itself because especially in Egypt as Mr. Ali said that in Egypt one of the requirements to apply for dharma siswa program is you have to be able to communicate in Indonesian language for the basic knowledge because in Egypt the interview with the embassy is using Indonesian language but in other countries the interview is held in English so it depends on the country's regulation so make sure that you know the regulations from your country ok next question mas Ali ok there are a lot of universities universities participating in dharma siswa as the host universities in the past in that moment what make you decide to choose unisula to attend for the dharma siswa program nah pertanyaan ini juga sangat luar biasa sekali eh seperti yang saya sebutkan tadi kami di Mesir itu ada apa ya komunitas orang Mesir yang belajar bahasa Indonesia dan yang mengenal bahasa Indonesia dan ada grup yang namanya murid-murid Puskin ini teman-teman yang pernah belajar di Puskin dan ada diantara mereka yang kunjungi Indonesia pada biasiswa dharma siswa atau KMB atau lomba atau cerita atau alasan yang lain disana mereka saling berkomunikasi selalu berkomunikasi untuk apa untuk mengenal pengalaman mereka sendiri oleh karena itu ketika kami mendaftar teman yang sebelumnya menjadi seperti senior mereka menjelaskan untuk teman-teman baru ini apa universitas yang lebih baik apa kota yang lebih baik juga karena Indonesia sangat jauh dari negara-negara kami kemudian budayanya sangat jauh berbeda makanannya berbeda suasananya berbeda orangnya berbeda oleh karena itu saran teman-teman itu membantu untuk lebih cepat adaptasi dengan dunia baru ini kemudian ketika murid-murid itu baru ingin mendaftar mereka mendengar saran dari teman-teman yang sebelumnya kemudian jadi aku pertama kali ada salah satu teman saya yang merekomendasikan kepada saya untuk memilih apa ya untuk memilih Unisola ini pertama kali aku mendengarkan nama universitas ini kemudian ketika teman aku itu rekomendasi untuk saya memilih Unisola saya memasuki situs webnya dan menonton video pengantarnya di YouTube dan saya juga menonton video dan membaca tentang kota Semarang itu dimana dan sebagainya dan salah satu alasan yang sangat penting itu untuk saya memilih Unisola adalah karena Unisola itu adalah universitas Islam dan seperti yang saya menjelaskan tadi salah satu tujuan saya untuk kunjung ke Indonesia adalah mengenal situasi pendidikan agama di sana dan karena ini juga Unisola adalah Universitas Islam itu juga salah satu alasan yang membuat saya memilih Unisola sebuah 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 universitas sebuah universitas adalah universitas islami jadi saya menarik untuk yang sebuah sebuah hidup Islam dan tradisi di Indonesia terutama terutama di Semarang karena Semarang adalah provinsi di Indonesia dan mempunyai banyak kultur dan tradisi karena terakhir ada banyak orang datang dari China dan Arab jadi jika Anda ingin tahu tentang kultur mixed dan kehidupan saya pikir Semarang adalah sebuah tempat yang terbaik untuk hidup dan juga ada salah satu alasan yang lain yaitu karena salah satu tujuan saya itu kunjung ke Indonesia untuk mengalami bagaimana budayanya bagaimana orangnya dan kunjungi tempat wisata dan ketika saya mendaftar saya sangat ingin sekali membeli kota yang lokasinya itu sangat luar biasa supaya itu memudahkan urusan saya jika saya ingin wisata di kota yang lain oleh karena itu saya fokus pada apa ya Jawa Tengah Jawa Tengah ya supaya kalau ingin ke Bali atau Jawa Timur kalau ingin ke Jawa Barat bisa ke Jogja bisa ini semua itu akan mudah ini berbeda kalau aku memilih universitas yang terletak di Somatera atau di Papua atau di Jawa Barat itu akan susah sekali kalau ingin berusaha ke kota yang lain di Jawa atau sebagainya oke ya bener banget jadi memang lokasi di Semarang itu sangat accessible untuk bisa traveling kemana-mana gitu ya mau ke Jawa Barat mau ke Jakarta mau ke Surabaya mau ke Bali jadi Semarang is accessible for you to travel because of the location is in the center and there are a lot of transportation that you can use from the airplane train and also bus so it's easy for you to travel anywhere from Semarang and next question apa ya oke from your opinion how is your experience attending dermasiswa program at UNISOLA Alhamdulillah pengalaman saya itu sangat luar biasa karena saya mencapai tujuan saya aku sebutkan tadi kalau aku ada dua tujuan untuk kunjungi Indonesia yang pertama itu mengenalkan belajar bahasa dan budaya Indonesia yang kedua mengenal apa ya pendidikan agama di Indonesia dan Alhamdulillah aku mencipta mencapai tujuanku ini karena aku juga di UNISOLA aku belajar bahasa dan budaya Indonesia di pagi hari dan pada sore aku juga mengajar bahasa Arab aku ada kelas bahasa dan budaya Arab pada sore hari dan Alhamdulillah dari itu saya bersemangat kehidupan di Semarang dan di UNISOLA oke so jadi pengalamannya cukup iya mengesankan ya selama kurang lebih satu tahun tinggal di Semarang ya Mas Ali ya selain belajar bahasa kemudian mempelajari tentang Islam juga berkesempatan untuk mengajarkan bahasa Arab kepada teman-teman Indonesia yang berkeinginan untuk belajar bahasa Arab ya so Mr. Ali said that his experience joining Dharma Sistra program Indonesia is very interesting and also memorable because he can get what is he wants to achieve especially related to the language mastering the language Indonesian language and also getting to know more about Islamic education in Indonesia and aside of that he is also volunteering in teaching Arabic language to the students in Indonesia who are willing to learn Arabic ok next question ada gak sih pengalaman yang mungkin memorable selama mengikuti program dan siswa di UNISILA begitu pengalaman yang menyenangkan mungkin memalukan yang masih diingat oleh Mas Ali ya ada beberapa hal yang saya bisa ceritakan tapi pengalaman saya yang tidak terlupakan itu adalah waktu mengajar bahasa Arab karena aku bertemu dengan murid-murid yang sangat luar biasa dan teman-teman yang sangat luar biasa dan Alhamdulillah sampai sekarang ini masih ada hubungan dengan mereka dan juga teman-teman cilat UNISULA tapi kalau ini kenangan manis itu dari Semarang itu banyak seperti pengalaman mencicipi makanan Indonesia untuk pertama kalinya karena ada banyak makanan yang sangat jauh berbeda dengan makanan kami seperti gadu-gadu atau apa ya Nasi goreng dan juga Nasi rendang dan Nasi gudak ini yang dari Jogja jadi ada banyak makanan yang sangat berbeda dengan makanan kami dan itu apa ya menciptakan pengalaman yang indah oke dan juga salah satu kenangan manis ini adalah orang Jawa itu orang yang sangat ramah hati dan sangat baik hati dan jika melihat kamu mencoba berbicara dengan bahasa Jawa mereka senang sekali oleh karena itu saya mungkin waktu itu belajar beberapa kata dari bahasa Jawa untuk bicara dengan mereka dengan bahasa Jawa dan mereka merasa senang dan merasa aneh juga karena melihat orang asing itu bisa atau bicara dengan bahasa Jawa oke tapi suka ya dengan makanan Indonesia atau waktu pertama kali mencoba agak kaget ada masalah dengan perut atau bagaimana ada yang suka ada yang tidak yang suka itu makanan karena apa masalahnya makanan Indonesia itu dicampur asing sama asam sama manis itu semua dicampur seperti gadu-gadu atau godak itu nasi godak itu manis asam pahit semua pedas semua campur ini kami tidak memahami rasa yang seperti ini yang manis itu manis yang asing itu asing campur-campur itu ya campur-campur itu susah bagi kami oleh karena itu yang saya suka itu adalah makanan yang tidak dicampur-campur seperti apa seperti nasi goreng ah nasi goreng seperti nasi rendang juga ya seperti ini ayam gepre ayam gepre suka tapi pedas suka makanan pedas sate ya sate juga kemudian apa ya soto ya seperti ini soto oke oke next question kenapa nih Mas Ali merekomendasikan untuk bergabung di Dharma Siswa Unisola kepada teman-teman nah ini Alhamdulillah aku memiliki pengalaman yang multinasional saya tinggal di beberapa negara di Asia Afrika dan Eropa dan Alhamdulillah saya mengenal banyak budaya dan yang saya sampaikan untuk teman-teman itu bahwa Indonesia itu adalah negara yang berbeda dengan negara-negara yang saya pernah kunjungi budayanya berbeda hidup itu berbeda saya selalu pakai istilah itu dunia baru dunia baru itu maksudnya disana ada banyak-banyak budayaan ada banyak bahasa ada banyak agama ada banyak hal yang anda akan mengalami di salah satu kota seperti yang ibu bilang tadi ini mungkin di kota Semarang itu itu bukan hanya kota ini di Semarang itu anda bisa kunjungi China di Semarang jika ke daerah pecinan anda bisa kunjungi Arab jika kamu di Johor anda bisa kunjungi tempat orang Islam orang Buddha orang Hindu dan yang lain oleh karena itu oleh karena itu saya rekomendasi untuk mereka untuk apa ya bersemangat untuk bersemangat dan menikmati waktu dan hidup di di Semarang kenapa mereka harus memilih Unisula menurut saya ini pertanyaannya kenapa harus memilih Unisula iya betul ya kenapa mereka harus memilih Unisula karena apa ya karena ini universitas aku pengalaman saya di Unisula itu sangat sangat indah sekali dan Alhamdulillah aku ketemu guru dan teman-teman yang sangat luar biasa dan juga karena Semarang kota yang memiliki sejarah ini aku baru ingat ini di apa ya di daerah mana yang dari waktu zaman penjajah Belanda di apa apa namanya Kota Lama ya ini betul ini di Kota Lama juga ini tempat yang bersejarah dan tempat yang indah dan di sana di Semarang itu ada banyak banyak hal yang anda akan mengalami dan menyambati di sana oke jadi Mr. Ali suggest you to apply for a especially in Unisula because also currently right now Unisula is the leading private university in Central Java and also aside of that Semarang city is a very rich of culture and historical buildings and also very accessible for you to travel to anywhere from Semarang so if you want to live and stay in Indonesia and getting the experience to learn the tradition Semarang is one of the best choices for you oke nah last question nih Mas Ali kira-kira ada nggak sih tips untuk teman-teman aplikans dan mahasiswa nih untuk mengikuti registrasinya kira-kira ketika sebelum submit apa nih tipsnya supaya bisa lolos dan diterima di program dan mahasiswa ini nah ini apa ya maksud ibu ini saran saya untuk teman-teman yang ingin mendaftar di biasiswa ini iya saran saya apa ya semangat semangat mendaftar dan semangat menunggu hasil pengumumannya dan semangat berangkat ke Indonesia karena ada yang ada dunia baru yang anda akan mengalami disana ada banyak hal yang akan memotivasi kamu untuk kunjungi Indonesia dan ada kenangan manis yang menunggu anda di Indonesia dan saran saya untuk mereka yang sudah sampai ke Indonesia semangat hidup disana kenali budaya masyarakat Indonesia dan ciptakan kenangan manis itu bersama orang-orang yang sangat baik hati ini ok so the suggestions are the advice from Mr. Ali for the applicants of drama siswa program is just submit your applications enjoying the registration process and waiting for the announcement and after that get prepared to go to Indonesia and embrace yourself to the culture of Indonesia because Indonesia because Indonesia is like a new world for you to learn many things related to religions and also traditions and also the culture which are very rich so you have to apply for Dharmasiswa program and don't forget to submit your applications before April 7th 2024 and for detailed information about Dharmasiswa program you can also check the official website of the Ministry of Education through the link apply.dharmasiswa.kamendikbud.co.id okay Mas Ali thank you so much for your time joining us today telling your experience about your Dharmasiswa journey here in Indonesia especially in Unisola Semarang I hope that what you have said also share to us will give insight especially to those international people who are willing to apply for Dharmasiswa program this year okay Mas Ali could you please give a closing statement to the audience yeah yeah thank you ibu apa ya ibu Anita terima kasih sekali lagi atas undangan saya untuk podcast ini dan semoga ini bermanfaat dan saya saran saya untuk teman-teman itu anda tidak akan apa ya ketika anda insyaallah sampai Indonesia sampai ke Indonesia dan ketika anda menyelesai program ini dan pulang ke negara asal anda anda akan pulang dengan pengalaman yang sangat indah sekali dan akan ada kenangan manis dan anda akan apa ya anda akan rindu sekali ke Indonesia lagi oke oke terima kasih banyak Mas Ali atas closing statementnya it's very wonderful so um one of the benefits that you can get from Dharmasiswa program is you will get a lot of wonderful experience during your stay here in Indonesia learning about the language and also the culture and when you come back home hope you will get very memorable experiences that you can still keep in your mind and you will miss it one day okay thank you very much everyone for joining our podcast for today we hope that while we have a talk and this topic especially related to Dharma Siswa program here at UNISULA will give you benefits and give you more clear information about the program and also the scholarship itself from the Indonesian government so don't forget to apply and submit your application this year before 7 April 2024 thank you and have a good day bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye